Intro Belakangan viral di media sosial potret buku nikah Al-Ghazali Putra Maya Estianti dan Ahmad Dhani itu pun membenarkan buku nikah tersebut miliknya Gegara hal itu sosok Alicia Dagwistisun disorot Celebgram ini disebut-sebut menjadi menantu Maya Estianti dan Ahmad Dhani Sebab Alicia diketahui sudah lama berpacaran dengan kakak El Rumi dan Dul Jailani tersebut Lantas benarkah sosok perempuan di buku nikah Al-Ghazali adalah Alicia Al-Ghazali akhirnya membenarkan buku nikah yang beredar di media sosial adalah miliknya Sayangnya Al-Ghazali masih menutupi sosok mempelai wanitanya Anak pertama Maya Estianti dan Ahmad Dhani ini mengaku sudah siap secara mental dan fisik untuk menikah Kabar nikah sirinya pun beredar beberapa waktu belakangan ini Apalagi beredarnya buku nikah dengan foto Al-Ghazali semakin menguatkan kabar tersebut Dalam buku nikah yang beredar di media sosial Tampak laki-laki yang mirip Al-Ghazali yang mengenakan busana serupa seragam sekolah Dengan background foto warna merah Di sisi samping terlihat pula foto dengan warna latar serupa tetapi tertutup stiker Sehingga tidak diketahui secara pasti siapa sosok wanita tersebut Lantas benarkah Al-Ghazali akan segera menikah? Al-Ghazali pun membenarkan buku nikah yang viral di media sosial Al-Ghazali sengaja tidak membocorkan perempuan dalam buku nikah tersebut Meski muncul kabar bahwa perempuan itu adalah Alicia Meski begitu ada yang aneh Santar kabar Al-Ghazali menikah di Pondok Aren Bahkan beredar potret buku nikah Al-Ghazali dengan seorang wanita yang ditutupi identitasnya Dalam foto buku nikah yang beredar itu tertulis lokasi pernikahan di KUA Pondok Aren Tangerang Selatan Pihak KUA Pondok Aren pun buka suara terkait pernikahan yang diduga Al-Ghazali itu Kepala KUA Pondok Aren Haji Pudoli membantah adanya pernikahan Al-Ghazali di Pondok Aren Kepala KUA Pondok Aren justru bertanya balik mengenai pernikahan tersebut yang seakan dia pun tak mengetahuinya Artis Al-Ghazali berbagi cerita mengenai hubungan asmaranya dengan sang kekasih Alicia Dua sejoli ini memang sudah berencana untuk membawa hubungan mereka ke jenjang pernikahan Kepada wak media Al mengaku ingin menikah dengan Alicia di usia 25 tahun Sejumlah persiapan pun sudah mulai dipikirkan Al-Ghazali Ia mengaku sudah mempersiapkan cincin kawin hingga mencari rumah untuk tempat tinggal bersama Alicia nanti Selain memberikan bocoran persiapan pernikahan Al-Ghazali juga mengungkapkan alasannya ingin menikah muda Selain salah satunya adalah Al ingin memiliki anak di usia muda Al-Ghazali dan Alicia Santer dikabarkan memang sudah menikah siri sejak beberapa waktu lalu Kali ini Al-Ghazali sendiri yang membuka suara terkait rumor tersebut Al menegaskan bahwa tidak ada pernikahan siri dengan Alicia Menurut Al-Ghazali, kabar nikah siri berawal dari salah satu video yang dipotong oleh pihak yang tidak bertanggung jawab Ia juga menanggapi isu tersebut dengan cukup santai dan mengaku hanya Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye Bye